Hai jangan lupa subscribe like and share pemanas air atau water boiler dengan daya 3000 watt voltase 220 volt berat sekitar 4,2 kg dari sebelum kita membongkar pemanas pemanas air ini yang kita lakukan adalah pengecekan nilai tahanan dari pemanas air ini kita pakai avometer menggunakan skala ometer saya memakai avometer digital tempelkan pop kabel pop ke stiker putar perlahan-lahan termostat hingga capai ini keadaan rusak jadi kita mau bongkar dalamnya karena saat kita putar termostat tidak ada nilai ometernya kita buka dari bawahnya penutup cover bawah pemanas yang kita cek utama adalah hiternya di multimeter harus menunjukkan nilai tahanan nah kita cek ini ada nilai tahanannya jadi elemen pemanas tersebut masih fungsi normal kita cek di lanjut kita cek di bagian nih termofuse dia fungsinya kalau ada ampere yang berlebih dia memutus dan panas yang berlebih nah kita tes ini adalah termostatnya kita tes dan termostat masih normal nah ini termofuse ya kalau ada beban yang lebih dia memutus nah ini aja kayaknya penyebabnya dia putus dan bisa diketek kembali dia langsung nyambung nah oke sudah nyambung tadi keadaan dia terkeluar nah kita coba pakai stakernya langsung dan memutar termostat sampai nilai tahanannya ada oke sudah ada kita tutup kembali pasang cover pasang covernya kembali kita habis ini kita lanjut pengetesan waterboiler ini biasanya digunakan untuk memasak air biasanya dipakai di cafe atau tempat-tempat yang membutuhkan air panas bisa di hotel ya kita tes dengan memutar termostat ya ini kita putar dan ada nilai tahanannya oke kita sudah selesai tadi untuk memasang cover bawah ini sudah saya isi air di atas levelnya karena elemen dari waterboiler ini sambil kita colokan sambil kita tunggu sambil kita putar berapa titik didih kita inginkan biasanya air mendidih sekitar 100 derajat celcius ini sudah saya tungguin sekitar 10 sampai 20 menit dan hasilnya air sudah mendidih usahakan air di atas elemen jangan sampai jangan lupa subscribe like and share bila video ini bermanfaat untuk anda dan nantikan video berikutnya oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih